Kemudian ada yang bertanya, yang sering bertanya, bagaimana hukumnya orang nereak? Dahak? Mukhamah? Balgam? Bagaimana hukumnya? Maka di sini dilihat, ada tafsir. Dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la amma ba'd. Ahibahil kiram. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan ini. Dalam rangka menuntut ilmu. Mengambil warisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita telah jelaskan sebagian daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Saya flashback sedikit ke belakang. Hal-hal yang membatalkan puasa ada dua. Ada muhbitat, ada mufattirat. Ada muhbitat. Dia hanya membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan zahirnya puasa. Puasanya zahirnya tetap sah hukumnya tapi pahalanya batal. Tidak dapat apa-apa dari puasanya. Sudah kita jelaskan kemarin apa saja itu muhbitat. Yang kedua muhfattirat. Hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri sehingga puasanya tidak sah. Dan diwajib untuk mengkobot. Dalam keadaan-keadaan pada umumnya. Nah apa hal-hal yang masuk kategori muhfattirat. Yang pertama adalah al-riddah, murtad. Kemudian yang kedua, head, nifas, dan wiladah melahirkan. Yang ketiga al-junun, walaulah Allah gila, walaupun hanya sebentar. Yang keempat, al-ighma'u's-sukur. Pingsan dan mabok dengan perincian yang kemarin sudah saya jelaskan. Dan yang kelima, al-jima' dengan perincian yang sudah kemarin saya jelaskan. Nah sekarang kita masuk yang ke-6. Ini salah satu yang paling penting. Karena ini akan banyak pertanyaan nanti terkait dengan ini. Yang ke-6, hal yang membatalkan puasa apa? Nah ini yang paling penting dan ini yang paling luas nanti babnya. Sampainya ayn. Ayn itu, ayn adalah sesuatu yang kasat mata. Laha'athar, ada bekasnya dia. Sesuatu yang memang kasat mata, terlihat oleh mata. Beda hanya cuma dengan aroma wangi, misalkan dari minyak wangi. Dia sampai ke hidung kita, tapi tidak kasat mata, tidak ada bentuknya. Itu tidak dinamakan ayn. Ayn ay syai yurabil ayn, mahsus, lahu athar. Nah, itu adalah ayn. Jadi masuknya sebuah ayn yang tadi sudah saya jelaskan, apa itu ayn? Min manfadhin maftuh, dari lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka dalam tubuh manusia itu ada lima, yang dimaksud lubang terbuka di sini. Yaitu mulut, hidung, kemudian telinga, menurut tamat madhab syafi'i, lalu kubur dan dubur. Itu lima lubang terbuka dalam tubuh seseorang. Walaupun telinga ini ada khilaf. Imam Al-Ghazali mengatakan, telinga bukan termasuk manfad maftuh. Karena dari telinga, tidak ada saluran yang mengalirkan ke otak atau ke tenggorokan. Itu menurut Imam Al-Ghazali, sehingga beliau mengatakan tetes kuping itu tidak batal. Obat tetes kuping tidak batal. Tapi mayoritas ulama madhab syafi'i mengatakan bahwasannya telinga masuk kategori manfad maftuh. Yang mana kala masuk ke batinnya sesuatu, maka itu bisa membatalkan puasa. Jadi sekali lagi, yang ke-6, sampainya sebuah ayn. Dari manfad maftuh, dari lubang yang memang terbuka, lima lubang tadi, ilal jauf, ke jauf. Jauf ini artinya adalah rongga terbuka. Jauf di sini meliputi edima, otak. Misalkan sesuatu dari hidung masuk ke otak. Atau al-halq wa muworo'ahu ilal am'a'ah. Tenggorokan, terus sampai ke bawah, sampai ke am'a'ah, sampai ke usus, ke lambung, ke perut, dan lain sebagainya. Itu masuk kategori jauf. Begitu pula dubur, dalamnya dubur, itu masuk kategori jauf. Begitu pula dalamnya kemaluan. Saluran, mohon maaf, saluran air kencing. Baik untuk laki-laki atau perempuan. Begitu juga saluran head untuk perempuan. Itu masuk kategori jauf. Mana kala, sesuatu yang ayn, sesuatu yang yuhas, mahsus, bil'in, laha ashar. Yang tadi sudah saya jelaskan maksudnya. Masuk melalui manfad maftuh, lubang terbuka, ke jauf. Jauf itu yang tadi saya sebutkan. Otak, rongga-rongga terbuka, tenggorokan, sampai ke bawah, sampai ke perut, usus, lambung. Begitu juga dubur dan kubul, bagian dalamnya. Masuknya ayn, melalui manfad maftuh ke tempat-tempat tersebut. Itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Contohnya apa? Makan. Makan itu, masuknya makanan. Makanan itu ayn, nampak, mahsus. Terus, melalui manfad maftuh, hidung. Masuk ke mana? Masuk ke jauf, ketunggorokan. Sampai ke perut. Nah, itu batal puasa. Karena masuknya ayn, melalui manfad maftuh ke jauf. Contohnya lagi apa? Ada sebagian yang pakai obat untuk ke otak melalui hidung. Dimasukkan melalui hidung, sampai ke otak. Nah, obat itu ayn, sesuatu yang nampak, kasat mata, ada bekasnya. Dimasukkan melalui manfad maftuh, hidung. Kemana? Ke jauf, batinnya hidung, atau ke otak. Nah, itu sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, jadi itu bobitnya udah. Pokoknya segala ayn, nggak harus makanan, apapun itu. Segala ayn yang masuk melalui manfad maftuh, sampai ke jauf yang tadi saya sebutkan, itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Dengan catatan, dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan, maka pada umumnya, pada umumnya tidak batal. Walaupun nanti ada titik-titik tertentu yang walaupun nggak sengaja tetap batal. Nanti akan kita jelaskan, insya Allah. Dan dilakukan dalam keadaan ingat. Beda halnya kalau dia lupa. Dia dalam keadaan puasa. Akala nasian. Makan, lupa kalau dia sedang puasa. Walaupun sampai habis satu piring, setelah minum, baru ingat. Oh, saya lagi puasa. Maka yang tadi itu nggak membatalkan puasa. Itu bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Karena lupanya itu nggak dianggap. Yarmukallah ketika dia lupa. Nah, jadi usul ayn. Beda halnya cuma wangian atau angin. Angin yang benar-benar tidak membawa apapun. Masuk hidung kita, angin itu ada aromanya. Itu bukan ayn. Maka nggak membatalkan. Beda halnya dengan rokok. Kalau rokok ada aynnya. Rokok itu ada ayn. Ada bekasnya rokok itu. Makanya orang yang merokok itu ketika puasa hukumnya batal. Nah. Min manfadir maftuh. Kata-kata dari manfadir maftuh. Nah. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, itu bobit. Tinggal diterapkan ke semua gambaran-gambarannya. Apapun itu, apapun yang namanya ayn. Kalau masuk dari manfadir maftuh. Kepada jauh. Maka membatalkan puasa. Selama tidak dalam keadaan lupa. Nah. Mata. Bagaimana kalau masuk dari mata? Obat tetes mata. Misalkan. Mata menurut. Mata matemat matemat syafi'i. Bukan termasuk manfadir maftuh. Sehingga andai kata masuk melalui mata. Misalkan seperti obat tetes mata. Itu menurut pendapat yang matemat. Tidak membatalkan puasa. Kemudian di sini ada beberapa masalah yang terkait dengan ini. Contoh permasalahan masalah suntik. Bagaimana batalkan puasa atau tidak? Silahkan cek. Saya sudah bahas di salah satu video. Secara detail. Di situ ada empat pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan batal. Sama mutlakon. Ada yang mengatakan tidak batal. Apapun keadaannya yang namanya suntik. Karena dia bukan dari manfaat maftuh. Dia dibuat lubang itu. Ada yang mengatakan kalau suntiknya ke urat, batal. Tapi kalau suntiknya ke daging atau ke otot, tidak batal. Ada lagi ulama yang mengatakan tergantung apa suntikannya. Kalau suntikannya untuk obat, tidak batal. Tapi kalau suntikannya untuk makanan, protein, gizi, maka batal. Nah, itu saya sudah jelaskan dalam salah satu video. Silahkan Anda bisa melihat. Itu termasuk masalah yang berkait dengan ini. Kemudian ada yang bertanya, yang sering bertanya. Bagaimana hukumnya orang nelen reak? Dahak? Muhamah, balokom. Bagaimana hukumnya orang nelen reak atau dahak? Bagaimana hukumnya? Maka di sini dilihat. Ada tafsir. Dilihat. Kalau reak itu sudah sampai ke wawir. Jadi reak itu kan diambil dari dalam. Sudah sampai ke wawir. Had wawir, batasan wawir. Maka batal kuasanya kalau ditelan lagi. Dia harus dikeluarkan. Kalau ditelan lagi batal hukumnya. Tapi kalau dia masih di haddul bautin, batasan bautin, maka tidak batal. Batas wawir, batas batinnya seperti apa? Ulama memberikan kita batasan-batasannya dengan hal yang gampang kita bisa deteksi. Yaitu makhrajul huruf. Batas wawir itu apa? Makhraj huruf ha. Ha, ha. Ya maaf, bukan ha. Kho. Makhraj huruf kho. Kho. Nah, kita bisa tahu tuh adanya di mana ketika kita bicara kho. Kita tahu posisinya di mana. Nah, kalau reaknya atau dahaknya sudah sampai kho, kemudian kita telan lagi, maka hukumnya batal. Kalau sudah sampai hak zahir, dia harus dikeluarkan. Harus dibuat reak atau dahak. Kalau baru sampai kho, kalau sudah sampai kho, ditelan lagi, maka hukumnya batal. Kenapa? Karena dia sudah sampai zahir. Batasan zahir kho. Nah, beda halnya kalau sudah sampai ha. Ha, ha, ha. Besar. Sampai ke makhraj ha, tempat keluarnya huruf ha. Ha, ha. Kalau ditelan lagi, maka gak batal. Kenapa? Karena itu masuk batin dia, bagian dalam. Ha. Kalau ha, bagaimana ha? Kalau ha di atas, ha di bawahnya. Ha di bawahnya lagi. Jadi di tengah-tengah ada ha. Bagaimana kalau dahaknya sudah sampai makhraj huruf ha, tempat keluarnya huruf ha? Maka di sini ada khilaf antara alimah menawawi dan rafi'i. Menurut alimah menawawi, ha ini sudah haddu zahir. Sehingga kalau reak, sudah sampai. Makhraj ha, ditelan lagi, batal puasanya. Tapi menurut alimam rafi'i, alimam rafi'i, alimam rafi'i dan imam nawawi khilafnya kuat. Berarti kalau khilaf antara nawawi dan rafi'i. Menurut alimam rafi'i, ha ini masih kategori had batin. Dia masih batin. Artinya apa? Kalau sampai makhraj ha ini reak, kemudian ditelan lagi, maka tidak batal. Karena belum sampai ke zahir. Yang batal itu kalau sudah sampai haddu zahir, batasan zahir, kemudian ditelan lagi. Jadi ulama ngasih ciri yang gampang. Ulama nggak nyebutkan bagian sini dari tenggorokan, bagian sini. Kita akan sulit mendeteksi. Cukup dikasih tahu makhraj. Ketika kita nyebutin ha, ha itu di mana keluarnya? Berasa. Masing-masing kita berasa. Begitu juga ketika kita nyebut ha, ha itu berasa adanya posisi di mana. Begitu juga kalau kita nyebut ha, 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 ha itu berasa agak ke bawah. Kalau sudah sampai zahir, yaitu ha ditelan lagi, batal. Kalau baru sampai ha, maka ulama sepakat ditelan lagi, nggak batal. Tapi kalau sudah sampai huruf ha, ha, menurut alimam menawawi, ha itu sudah zahir. Sehingga kalau ditelan lagi, batal. Tapi menurut alimam rafi'i, tidak batal. Kalau sudah sampai ha ditelan lagi, tidak batal. Karena dia masih bapit. Nah, kemudian, bagaimana kalau ketika kita mandi, ketika kita mandi ini, tanpa sengaja, ada air yang masuk. Lagi mandi, siang hari, bulan Ramadan. Tanpa sengaja, ada air yang masuk ke telan. Atau masuk lewat kuping, misalkan. Atau ke telan air tersebut. Bagaimana hukumnya? Tanpa disengaja ya. Kalau disengaja, sepakat, batal. Disengaja, lagi mandi, sengaja tanah air. Sepakat, batal. Ini tanpa disengaja, ke telan airnya. Bagaimana hukumnya? Di sini dilihat. Ada kalanya, mandi itu, mandi yang memang diperintahkan oleh syariat. Ada kalanya, mandinya bukan mandi yang memang diperintahkan secara khusus oleh syariat. Contoh, mandi yang diperintahkan oleh syariat. Seperti orang yang mandi wajib. Misalkan, suami istri berhubungan sebelum sahur. Ketika sahur belum sempat mandi. Baru mandinya setelah azan subuh. Nah, itu kan mandinya dia. Mandi yang memang diperintahkan oleh syariat. Mandi wajib. Atau seperti mandi di hari Jumat. Seorang yang ingin berangkat sulat Jumat, disunahkan untuk mandi. Mandi sunnah Jumat. Itu sangat disunahkan. Nah, itu salah satu mandi yang diperintahkan oleh syariat. Ada lagi mandi yang syariat tidak diperintahkan, tapi membolehkan saja. Contohnya apa ya, mandi kita sehari-hari. Itu bukan mandi yang secara khusus diperintahkan oleh syariat. Nah, maka tadi dilihat. Ketika tidak sengaja kemasukan air, itu mandinya mandi yang bagaimana? Nah, kalau mandinya memang mandi yang diperintahkan oleh syariat, memang diperintahkan baik secara wajib atau secara sunnah. Maka kalau tanpa sengaja ketelan atau air itu masuk, maka tidak batal. Tidak batal. Nah, beda halnya kalau dia mandinya nyelem. Nyelem itu bagi orang yang puasa memang makruh. Maka syariat tidak diperintahkan. Bahkan menganjurkan supaya ditinggalkan. Nyelem bagi orang yang puasa itu hukumnya makruh. Nah, kalau tanpa sengaja masuk, maka batal tetap puasanya. Walaupun tanpa sengaja ketika nyelem. Karena nyelemnya itu sendiri sudah makruh. Syariat menganjurkan untuk ditinggalkan. Kenapa tetap dilakukan? Andai kata ada air yang masuk tanpa sengaja ketika nyelem, maka di situ batal puasanya. Nah, beda halnya yang tadi, kalau mandinya memang diperintahkan oleh syariat, tahu-tahu ada air yang keteran tanpa sengaja tidak batal. Tapi kalau mandinya yang tidak diperintahkan oleh syariat secara khusus, seperti mandi sekedar buat fresh supaya seger itu, ya boleh, boleh. Kalau ada niat baik dapat pahala. Tapi secara khusus syariat tidak perintahkan itu. Baik dalam bentuk wajib atau sunnah. Maka bagaimana? Kalau tanpa sengaja ketelan airnya, maka batal puasanya. Karena mandinya mandi yang tidak diperintahkan secara khusus oleh syariat. Makanya kalau siang hari bulan Ramadan, kalau bukan mandi yang diperintahkan oleh syariat, lebih baik jangan. Kalau bisa mandinya ketika sahur, atau mandinya di malam hari, setelah maghrib, setelah berbuka, sebelum rangka terawai, itu disunahkan. Nah, setiap malam Ramadan itu disunahkan mandi. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ya Kutun Nefis. Setiap malam Ramadan disunahkan. Nah, siang hari lebih baik jaga-jaga. Kalau nggak ada memang perintah dari syariat, seperti mandi Jumat, atau memang mandi-mandi wajib, misalkan, maka lebih baik tahan dulu, khawatir ada air yang tanpa sengaja masuk, akhirnya puasanya menjadi tidak sah. Na'udzubillah min taliq na'am. Itu yang berkaitan dengan mandi. Begitu juga mirip-mirip hukumnya, seperti orang yang madhumadah dan istinsyak. Madhumadah itu kumur-kumur. Itu kan disunahkan dalam mudu. Begitu juga istinsyak, memasukkan air ke hidung. Itu disunahkan dalam mudu. Nah, tapi kalau orang yang puasa, kalau orang tidak puasa, mahlumadahnya itu disunahkan mubalagoh. Betul-betul kumur-kumur itu sampai ke dekat tenggorokan. Begitu. Mubalagoh. Sampai dalam dia, kumur-kumurnya. Begitu juga istinsyak, disunahkan mubalagoh. Sampai ke atas sini. Tapi kalau orang puasa, tidak disunahkan mubalagoh. Kumur-kumur itu tetap sunnah, tapi mubalagohnya tidak sunnah. Jadi kumur-kumurnya sekedar saja. Kalau orang puasa itu ketika wudhu, kumur-kumurnya sekedar saja. Tidak perlu berlebihan. Tidak perlu benar-benar sampai ke dalam. Begitu juga istinsyaknya. Masukkan air ke hidung tadi. Nah, maka bagaimana di sini? Kalau orang lagi wudhu, tidak sengaja ketelan. Lagi wudhu, tidak sengaja ketelan airnya. Bagaimana? Apakah batal? Puasanya? Di sini dilihat. Kalau wudhu itu mubalagohnya kumur-kumurnya tidak berlebihan, sesuai dengan anjuran syariat, terus tanpa sengaja ketelan, maka tidak batal. Tanpa sengaja ya. Kalau sengaja, kita bicara sengaja, batal jelas. Tapi tanpa sengaja, dalam keadaan ketika mubalagohnya, dan istinsyaknya tidak berlebihan, sekedar saja, maka andai kata tertelan tidak sengaja. Kenapa? Karena dia melakukan mubalagohnya sesuai dengan perintah syariat, anjuran syariat. Tapi sebaliknya, kalau mubalagohnya berlebihan, berlebihan itu tidak diperintahkan dalam syariat, ketika orang berpuasa, bahkan makruh hukumnya. Kalau dia berlebihan, andai kata diubalagohnya berlebihan, dan kemudian tertelan tanpa sengaja, maka batal puasanya. Nah, karena dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan syariat, sehingga ketika tertelan tanpa disengaja, tetap batal puasanya, itu yang diajarkan di dalam fiqih. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini bisa dipahami oleh semua. Jadi, ini intinya, intinya itu. Intinya, yang paling menonjol, yang membatalkan puasa, al-mufattir, adalah usul wa'in. Masuknya a'in, sesuatu yang terlihat, yang nampak, ilamah yusamma jaufan, ke sesuatu yang disebut jaufan, yang tadi sudah saya jelaskan. Min manfadzin maftuh, dari lubang-lubang yang memang terbuka. Naam. Tapi, termasuk yang dikecualikan oleh para ulama, kalau ada debu yang masuk, debu di jalan. Misalkan, di naik motor di jalan, jalannya berdebu. Kemudian, akhirnya tanpa disengaja, debu itu masuk. Sulit untuk dihindari. Maka itu tidak batal. Walaupun ini sebenarnya itu a'in. Dibu itu a'in. Nampak. Masuk ke jauf dari manfaat maftuh. Tapi, di situ, dimaafu, dimaafkan, dan tidak batal puasanya, karena sulit untuk dihindari. Begitu juga, lagi di jalan, misalkan, jalan di tengah-tengah sawah, naik sepeda, ada nyamuk. Tau-tau nyamuknya ketelan. Bukan sengaja nelen dia, nyamuknya ketelan. Maka tidak batal, karena sulit untuk dihindari, yang seperti itu. Itu tidak ada unsur kesengajaan di situ. Kemudian, itu yang ke-6 tadi. Kemudian yang ke-7, itu mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani, hukumnya batal. Orang yang mengeluarkan mani, baik dengan tangannya sendiri, dari itu haram, termasuk dosa, atau, menggunakan tangan istrinya. Aslinya, kalau tidak dalam keadaan puasa, mengeluarkan mani dengan tangan istrinya, boleh-boleh saja. Ini hukum, mohon maaf, dengan tangan istrinya, boleh-boleh saja. Dengan tangan sendiri, hukumnya haram, tidak boleh. Mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, atau dengan tangan istrinya, ketika sedang dalam keadaan puasa, itu, hukumnya membatalkan puasa. Nah. Lalu bagaimana hukumnya, kalau orang keluar mani, dia tidak mengeluarkan, cuma karena dia mungkin lemah syahwat, atau bagaimana, gara-gara melihat saja, sudah batal. Atau gara-gara membayangkan sesuatu saja, mohon maaf, bukan batal, gara-gara melihat saja, sudah keluar mani. Atau gara-gara membayangkan sesuatu saja, sudah keluar mani. Atau gara-gara menyentuh sesuatu, dia menyentuh sesuatu. Karena syahwat, tidak keluar mani. Maka bagaimana? Di sini dilihat. Dilihat. Nah, dijelaskan di sini. Secara detail, dijelaskan di sini. Enam. Dilihat di situ. Kalau yang tadi, keluar mani dengan dikeluarkan, memang sudah jelas batal. Baik dengan tangannya sendiri, atau dengan tangan, dengan tangan istrinya. Batal. Nah. Tapi kalau keluar mani itu karena, tanpa ada mubah syarah, maksudnya tanpa dikeluarkan, bukan tanpa dikeluarkan, misalkan karena dia bersentuhan dengan orang lain, tahu-tahu, karena lemah syahwat, langsung keluar. atau karena berciuman, atau karena yang lainnya, lemah syahwat, tahu-tahu keluar. Maka bagaimana hukumnya? Di sini dilihat dulu. Di sini dijelaskan dalam kitab, Ya'anud talibi. Dilihat dulu. Dia karena sebab bersentuhan dengan apa? Kalau dengan bersentuhan, bersentuhan dengan hal yang memang, kharih antiba'is salimah. Dia keluar dari, apa namanya, manusia normal. Syahwatnya itu, udah di luar manusia normal. Misalkan, nyentuh binatang, kau tahu syahwat. Naudu bila min dalik. Atau nyentuh sesama jenis syahwat. Naudu bila min dalik. Dia nyentuh binatang. Syahwat. Tahu-tahu ketika dia nyentuh binatang, karena dia lemah syahwat, keluar. Maksudnya. Maka bagaimana di situ? Dalam kitab Ya'anud talibin disebutkan, nggak batal puasanya. Puasanya tidak batal. Akan tetapi, pahala puasanya batal dosa. Kenapa? Karena dia menikmati sesuatu dengan syahwat haram dan, dosa besar. Dia, ada hal yang Allah halalkan, kok lebih memilih yang Allah haramkan? Itu mesti dirubah. Itu penyakit, mesti disembuhkan. Jadi secara hukum dohir, kalau dia keluar mani, karena menyentuh sesuatu yang memang tidak normal, tau-tau keluar mani. Maka hukumnya secara dohir, puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal. La'udzubillah min dalik. Dan dosa. Dan itu penyakit yang mesti disembuhkan. Allah sudah ciptakan laki-laki berpasangan dengan manusia, kok malah memilih sejenis. Tono itu diciptakan membuat ini, bukan untuk tono juga. Na'udzubillah min dalik. Ayam saja tidak mau sesama jenis. Masa manusia ingin sesama jenis. Tadi kalau dia keluar mani karena sebab menyentuh sesuatu yang di luar syahwat normal. Sekarang bagaimana kalau dia menyentuh sesuatu yang memang normal? Maka dia lihat dulu disitu. Yang disentuh itu, apa namanya, sesuatu yang diharamkan untuk dia atau tidak? Kalau sesuatu yang diharamkan untuk dia, manakala menyentuhnya dengan syahwat dan tanpa ada ha'il, tanpa ada membatas, disentuh sesuatu yang diharamkan untuk dia. Misalkan perempuan. Perempuan yang memang bukan dihalalkan untuk dia pacar, dia sentuh tangannya, nyentuh tangan, karena lemah syahwat, keluar mani, maka hukumnya batal. Ketika dengan syahwat dan tanpa penghalang. Batal dan dosa. Siang hari bulan Ramadan, tempat turunnya rahmat, tapi kita malah mencari murka Allah. Na'udzubillah min dalik. Saya pernah membaca keterangan, orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, pernah membaca satu riwayat, itu dosanya didobel. Sebagaimana pahala orang di Ramadan didobel. Pahala sunnah jadi seperti pahala wajib. Pahala wajib dilipat-gandakan sekian kali lipat di bulan Ramadan. Nah dosa juga dobel. Kalau Allah sudah buka pintu rahmat, malah nyariah. Murka Allah. Na'udzubillah min dalik. Terus kalau orang yang memang dihalalkan untuk dia, bagaimana seperti istrinya? Maka kalau dia nyentuh istrinya, terutama karena lama syahwat keluar mani, maka di sini batal puasanya. Kalau na'am batal puasanya dengan catatan, nyentuhnya itu tanpa penghalang. Jadi langsung ke kulit. Beda hal ini kalau ada penghalang, maka puasanya nggak batal, tapi dia dosa. Karena nggak boleh melakukan sesuatu yang ada syahwat di situ ketika Ramadan, tidak boleh. Dia tidak batal. Kalau ada penghalang, nggak batal. Tapi kalau tanpa penghalang, disentuh istrinya, tahu karena lama syahwat keluar mani, maka batal. Ini saya bicara bukan dikeluarkan ya. Karena lama syahwat dikeluar sendiri. Beda halnya kalau dikeluarkan. Kalau dikeluarkan sepakat ulama, batal. Dikeluarkan. Madhab syafi'i sepakat, batal. Dan jumhur ulama sepakat, batal. Kecuali yang syahat. Kalau dikeluarkan. Tapi kalau karena sentuhan itu tadi hukumnya. Nah, karena diinyin Tuhan, tahu-tahu keluar sendiri. Nah. Kemudian, bagaimana hukumnya orang yang keluar mani? Karena sebab nazor. Karena melihat sesuatu. Melihat sesuatu, lemah syahwat. Sesuatu yang memang dia lemah, syahwatnya. Tahu-tahu bangkit syahwat tersebut, karena melihat sesuatu, tahu-tahu keluar. Atau karena memikirkan sesuatu, tahu-tahu keluar. Hukumnya bagaimana? Dia lihat di situ. Kalau memang dia biasa hanya dengan melihat keluar, tahu-tahu sekarang keluar. Dia sudah tahu. Dia kalau melihat itu bisa keluar. Tahu-tahu, kelihat lagi puasa. Maka batal. Tapi kalau biasanya tidak seperti itu. Tapi tahu-tahu keluar, maka batal. Maka tidak batal. Maka tidak batal. Biasanya tidak keluar. Tahu-tahu saat ini keluar. Maka hukumnya tidak batal. Tetapi, tapi tolong jangan dipotong ya, omongan saya. Tapi, walaupun puasanya tidak batal. Yang tadi itu gambaran kedua. Puasanya tidak batal. Itu orang yang biasanya dengan cuma melihat tidak keluar. Tahu-tahu ketika puasa dia melihat, keluar tiba-tiba. Hanya dengan melihat saja. Tapi yang seperti ini, walaupun puasanya akhirnya tidak batal, tapi pahala puasanya gugur. Karena melihat apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan hati-hati. Orang-orang yang nonton video-video porno itu penyakit. Penyakit yang mesti disembuhkan. Orang ketagihan. Kalau sudah nonton begitu itu ketagihan. Jadi penyakit. Ada setannya. Dia akan terus-terusan. Terus-terusan. Na'udzubillah mendalik. Itu penyakit yang harus disembuhkan. Bahkan, orang yang nonton video porno itu bisa fasit. Na'udzubillah mendalik. Apalagi di bulan Ramadhan. Bulan yang mulia. Na'udzubillah mendalik. Jadi walaupun hukum zuhirnya dia tidak batal. Tapi secara pahala, pahala puasanya sudah gugur. Wahubitat. Bahkan dia, apa namanya, dia meletakkan dirinya pada murka Allah SWT. Na'udzubillah mendalik. Sekali lagi, saya ulangi. Mereka yang, apa namanya, keluar mani disebabkan karena nazar atau fikir. Di Hashih Abu Jaram yang disebutkan hukumnya. Begitu juga di Onatotolibin. Orang yang keluar mani karena nazar atau fikir. Karena melihat sesuatu, tonton dikeluar mani. Atau karena berfikir, berhayal sesuatu yang jorok, tonton keluar mani. Tanpa dia pegang, tanpa dia keluarkan, dilihat hukumnya. Kalau memang kebiasaan dia, hanya dengan keluar, hanya dengan melihat. Dia keluar, maka hukumnya batal. Atau dia biasanya enggak seperti itu. Tapi sengaja dilihat terus-terusan. Diulang-ulang dilihat terus sampai keluar. Maka batal. Tapi kalau yang biasanya dia enggak batal, tau-tau kali ini begitu melihat, keluar. Biasanya enggak keluar. Mohon maaf. Bukan enggak batal. Biasanya enggak keluar. Tau-tau kali ini begitu melihat, sesuatu langsung keluar. Maka hukumnya, puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal dan dirusah. Jangan sampai kita, apa namanya, menyebabkan hal-hal yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billah min tarik. Nah, kemudian, itu masalah-masalah yang berkaitan dengan keluar mani. Nah, kemudian, 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 bagaimana, hukumnya kalau mencium? Mencium istri, lagi puasa. Bergantung, kalau menciumnya menyebabkan syahwat, itu hukumnya haram. Nah, di sini dipuasa wajib ya. Kalau menciumnya dengan syahwat, maka hukumnya haram, walaupun istri sendiri tidak boleh. Akan, tapi kalau dia tidak menggerakkan syahwatnya, maka hukumnya makruh. Makruh, tapi tidak membatalkan puasa dia. Kecuali kalau menciumnya itu menyebabkan inzal, menyebabkan keluar mani, maka batal puasanya. Tapi kalau hanya menggerakkan syahwat saja, hukumnya haram, dosa, tapi tidak batal. Kalau tidak menggerakkan syahwat, hukumnya makruh. Kemudian, yang kedelapan, yang menyebabkan batal ini puasa adalah al-istiqa'ah. Al-istiqa'ah ini artinya tolap, wata'am mudukhuri jilqi, sengaja mengeluarkan muntah. Muntah itu tidak membatalkan puasa, tapi kalau sengaja dikeluarkan, hukumnya membatalkan puasa. Muntah tidak membatalkan puasa. Mana kala tanpa disengaja, tapi kalau sengaja dibuat muntah, dikorek-korek supaya muntah, atau sengaja cari bau yang bikin dienak supaya muntah, itu membatalkan puasa. Walaupun cuma sedikit. Kalau sengaja dikeluarkan, batalkan puasa. Nah, tapi kalau tidak sengaja, walaupun tidak sengaja, andai kata tidak sengaja, maka bagaimana? Muntah, tidak sengaja. Ya, dia tidak batal, tapi jangan sampai dengan syarat, jangan sampai ada yang ketelan lagi dari muntahnya. Kalau ada muntah yang ketelan lagi, maka batal hukumnya. Jadi muntah itu tidak membatalkan puasa, kalau tidak ada sengaja, dengan catatan, tidak ada yang balik lagi. Kalau ada yang balik lagi, maka batal. Kalau ada yang balik lagi, batal. Makanya, habis muntah itu wajib untuk kumur-kumur dibersihkan. Kumur-kumur dibersihkan, supaya tidak ada najis di mulut kita. Karena muntah itu najis. Sehingga habis muntah, dia cuci, dia kumur-kumur, bahkan diubalir, bahkan tidak apa-apa mubalir. Kalau tadi, dalam mudu tidak boleh mubalir. Tapi dalam bersihkan muntah, tidak apa-apa mubalir. Sampai semua yang ada di hadduh zahir, yang ada dalam mulutnya ini, dari mandal sampai mulutnya semuanya ini, supaya bersih semuanya. Bahkan, kalau dalam keadaan dia kumur-kumur untuk bersihkan muntah, atau setelah kumur-kumur, ada tidak sengaja air yang ketelan, maka tidak batal. Tanpa sengaja ya, air yang dipakai kumur-kumur untuk bersihkan muntah ketelan, tidak sengaja. Kenapa? Karena kumur-kumurnya itu diperintahkan oleh syariat. Bahkan mubalagawannya diperintahkan oleh syariat dalam hal ini. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa jelas. Dan kita tahu hal-hal yang membatalkan puasa ini, tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Dan supaya puasa kita betul-betul sah dan diriduai oleh Allah SWT. Kalau saya ada salah-salah kata, mohon diluruskan. Mohon diberikan kritik dan sarang. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Hadaniyallahu a'iyyakum ila siratihil mustaqib. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.